TNI Angkatan Laut Koarmada I menggelar Capri Navy Open Water Swimming Competition 2024. Kegiatan itu dimeriahkan oleh ratusan perenang dari TNI, Polri hingga masyarakat umum. Meski hujan deras mengguyur di lokasi, tak menyurutkan semangat 300 peserta untuk saling unjuk kebolehan di lomba renang dengan rute Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat dengan jarak 3.000 meter. Sementara itu, renang dengan jarak 1.500 meter diikuti sebanyak 67 orang pelajar di antaranya, pelajar putra 49 orang dan pelajar putri 18 orang. Dalam kegiatan itu juga diperlombakan dayung perahu karet dengan jarak tempuh 150 meter. Kepala Staf Angkatan Laut Taksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan kemaritiman dan bahari kepada prajurit maupun masyarakat umum khususnya di Tanjung Pinang. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi event tahunan di Capri. Yang diadakan dalam rangka untuk meningkatkan wawasan kemaritiman atau kebaharian bagi para prajurit dan masyarakat umum khususnya yang ada di kota Tanjung Pinang Dan di Capri secara khususnya kemudian acara ini juga dibantu penuh dari Bapak Gubernur Capri, kemudian wali kota Tanjung Pinang dan seluruh masyarakat khususnya juga dari TNI Polri-nya juga terlibat. Dan ini di lombakan ada beberapa event pertandingan yaitu lomba renang 3.000 meter dan lomba renang 1.500 meter. Membangun rasa cinta masyarakat kepada laut, semangat menjaga kedaulatan, ini juga menjadi event yang memperkaya event pariwisata di Capri. Jadi kami sudah sampaikan ke Pak Asal bahwa selesai ini nanti kita sama TNI AL akan rapat mengevaluasi rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ke depan kita akan jadikan ini event tahunan supaya skalanya bisa lebih besar, eventnya bisa lebih banyak dan tentunya dengan rangkaian kegiatan nanti yang menarik. Dalam kegiatan itu juga disejalankan dengan pengecekan kesehatan gratis, hitanan masal, dan pembagian paket sembako.